Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuk ke bab ini Kita amati dulu gambar paling depan Yang ada di buku kalian ini Ada tulisan Mangrove swamps are wetland Along the coast Di sini ada Semacam perkebunan mangrove Adalah Sebuah tempat Yang tempatnya itu adalah Wet atau basah Nah itu biasanya di pesisir pantai They are habitats for many mangrove plants And animals such as fish Crabs and crocodile Nah tempat ini itu adalah Habitat Dari tanaman Mangrove itu sendiri Terus ada hewannya juga Seperti fish, ikan Ada crabs Dan ada crocodiles Nah di sini adalah habitat Ini pengantar kita Untuk belajar tentang habitat And environment Jadi habitat itu adalah Tempat hidup Oke Next Di sini kita belajar tentang habitat ya What is a habitat? Apa sih habitat itu? The place where a living thing lives Is called its habitat Nah jadi tempat dimana Makhluk hidup itu tinggal Disebut habitat Jadi habitat itu tempat dimana Makhluk hidup tinggal It provides the living things with What it needs to survive Such as food Water Shelter And protection Jadi habitat ini Menyediakan makhluk hidup Untuk mereka dapat hidup ya Nah seperti Makanan Air Tempat tinggal Protection Atau perlindungan It also provides The living thing with A place to reproduce Terus Habitat itu juga Menyediakan Makhluk hidup Tempat untuk Bergembang Biar atau Memperbanyak Keturunannya Nah Some habitats Are huge Nah beberapa habitat itu Sangat besar Such as an ocean And forest Contohnya itu Laut Dan Hutan Some are small Ada juga Habitat itu yang kecil Such as Rotting log And a rock Nah habitat yang kecil itu Contohnya ada Kayu yang membusuk Nah Dan juga Sebuah batu Nah itu kan tempat yang kecil ya Namun itu juga bisa disebut Habitat Nah ini contohnya Ocean is a habitat For the fish and coral Nih disini adalah Ocean Adalah habitat dari Ikan Dan Ini Coral Terus disini ada Rotting log Is a habitat For this mushroom Nah kayu yang membusuk ini Adalah Habitat dari Mushroom Atau jamur ini Walaupun ini kecil Tapi ini habitat dari Mushroom Nah Habitat can consist of Smaller habitat Nah sebuah habitat itu Bisa Ada Habitat yang lebih kecil lagi Di dalamnya Contohnya di Taman ini ya Ini kan luas Tapi Di Berbagai sisinya Mungkin di batunya Atau di kayu Yang sudah membusuk Di sebelah sini Itu Ada habitat lain Yang lebih kecil Kayak gitu Nah Oke Next Contohnya nih Can a living thing Habitat of other living thing Bisakah Makhluk hidup Menjadi habitat Dari makhluk hidup Yang lain Contohnya ini nih Nah Ini kan ada Pohon Nah pohon ini Ditumpangi oleh Pohon lain Nah The tree is a habitat For smaller plants Such as this fern Nah Jadi Pohon ini adalah Habitat Untuk Tumbuhan yang lebih kecil Yang lain Yang ini Yang tumbuhan paku ini Nah It's also a habitat For bacteria Fungi and animals Such as ants And birds Nah Ini juga Sebagai habitat Dari bakteri Jamur Dan Hewan lain Yang lebih kecil Seperti semun Dan Ada lagi burung Dan lain sebagainya Jadi Di suatu Makhluk hidup Juga bisa dijadikan Habitat oleh Makhluk hidup Yang lain Oke Nah disini Yang halaman ini ya Raj Tom And Lily Visits a few habitats Here are some animal And plant They found In each habitat Nah habitat pertama Yang mereka Kunjungi itu Garden Atau taman Disini Animal yang ada disana Itu ada Butterfly Birds Nest fern Pigeon Ada palm tree Ada snail Spider Squirrel Nah jadi ini adalah Living thing Bisa Living thing berupa Tanaman Bisa Tumbuhan Mereka itu berada di Garden Nah garden ini adalah Habitat dari Mereka Contoh lagi Ada di Sea shore Sea shore ini adalah Habitat dari Sea eagle Crab Ada Sea animal Ada sea star Sea grass Shell fish Coconut tree Nah ini adalah habitat Yang berada di Pesisi pantai Ini ya Nah ini yang di Mangrove swim Di mangrove swim itu ada Tree crab Ada Eagret Ada monkey Ada Mangrove tree Terus ada Krokodile Mud skipper Mud lobster Dan Apa ini Water Tidak terlihat Sama usaha Kalian coba Lihat di Bukunya kalian Nah ini adalah Hewan dan tumbuhan Yang ada di Mangrove swim Atau di Perkebunan Mangrove Oke Nah disini ada Kesimpulan yang kalian Pelajari hari ini A habitat Is the place Where a living thing Lives Jadi habitat Adalah tempat Dimana makhluk hidup Itu tinggal The habitat Provides the living thing Which what It's need To survive Jadi habitat Itu Menyediakan Makhluk hidup Yang dibutuhkannya Seperti Food Makanan Water Air Shelter Tempat tinggal Dan Protection Atau Perlindungan And place to Reproduce Dan tempat Untuk berkembang Biar An ocean A rotting log A garden A tree A scissor And a mangrove Swamp Are example Of habitat Jadi ocean Rotting log Garden Tree Scissor And mangrove Swamp Itu adalah Contoh-contoh Dari habitat Different animals And plants Live in different habitat Berbeda hewan Dan tumbuhan Mereka itu juga Berbeda tempat Hidupnya Berbeda habitatnya For example Butterflies And trees Live in a garden Nah Kupu-kupu Dan pepohonan Itu hidup di Taman Nah sedangkan Sea stars And sea grass Ya Ini Live in A scissor Hidupnya itu Di pesisir Pantai Oke Nah untuk exercise Yang ini ya Halaman 60 Identify the following habitats Ini Ini Dan ini Ya Ini habitatnya apa aja Ini dimana Ini dimana Ini dimana In which of the habitats Above Is each animal Or plant Most likely found Hewan-hewan ini Atau tumbuhan ini Itu Biasanya Ditemukan dimana Ya Biasanya ditemukan dimana Disini Sini Atau sini Nah kalian kasih nama dulu Ini namanya apa Ini namanya apa Ini namanya apa Lalu nanti Ini Kalian sebutkan tempatnya itu Dikasih sama dengan Misalkan Metskeeper itu tempatnya di Mangoswem Ya gitu ya Nah Rose plant itu tempatnya dimana Ya gitu Dikasih Sama dengan Nama tempatnya Sebelumnya ini dikasih Oke Tugasnya hanya ini Halaman 60 Silahkan dikerjakan Ustazahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh